Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas salah satu crypto hidden gems gitu. Jadi ini yang crypto yang jarang dibahas orang, tapi ini menurut saya cukup menarik dan cukup berpotensi juga gitu. Jadi kalau teman-teman melihat ini mungkin bisa dijadikan watchlist juga atau perhatian juga. Dan mungkin kalau teman-teman mau ngambil keputusan, bisa kita nanti bahas secara fundamentalnya dan teknikalnya. Tapi kembali lagi, disclaimer on juga dan ini bukan not financial advice gitu. Teman-teman harus do your own research juga. Tapi kita akan bedah bersama-sama coin ini, secret atau SCRT gitu ya. Nanti kita lihat. Nah tapi untuk sekarang memang harus diperhatikan juga, untuk keadaan market ini lagi nggak stabil gitu. Bahkan kita bisa dibilang lagi koreksi, downtrend gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau mengambil keputusan, please jangan gegabah, lebih baik wait and see dulu dan melakukan research yang sebaik-baiknya gitu ya. Tapi di video kali ini kita akan bahas coin secret. Jadi kalau teman-teman suka video hidden gems, kripto-kripto yang berpotensi dan belum besar, istilahnya belum naik banyak, mungkin teman-teman bisa komen gitu ya. Ataupun share, ataupun like juga ya. Thank you semuanya. Kita akan langsung masuk ke pembahasan ya. Yang tadi kita udah bahas, secret atau SCRT, dia kriptonya sebenarnya rankingnya nggak terlalu besar ya. Ranking 90 masih di top 100-an gitu ya. Ranking 90 dengan total supply 190 juta. Gitu, tapi mungkin secret ini kita lihat dulu nih. Dia di sektor apa sih kira-kira bergeraknya? DeFi kah, NFT kah, atau layer 1 gitu ya. Dan kita bisa lihat dari sini, secret ini sebenarnya bergerak di bidang privacy coin gitu ya. Jadi dia adalah privacy network lah gitu ya. Dan memang kalau kita bahas tentang privacy network ini, mungkin bisa sedikit menimbulkan pro dan kontra juga. Karena bisa kita lihat dari dua sisi gitu ya. Karena privacy, sesuatu yang private, nggak bisa dicek, nggak bisa dilihat gitu ya. Tapi memang identik privacy ini, kita mungkin bahas dulu sisi gelapnya. Kalau kita lihat privacy, memang mungkin kita lihat, wah ini mungkin bisa menjadi penggelapan uang, ataupun pencucian uang, kira-kira seperti itu. Ya itu memang sisi negatifnya, kalau dari privacy. Tapi kita lihat dari sisi baiknya juga. Kenapa? Karena kalau saya lihat, kalau kita lihat di blockchain, misalnya di Ethereum ini kan public blockchain gitu. Jadi benar-benar setiap transaksi kita itu bisa di-track dan lain-lain. Dan kalau memang kita bisa perhatikan untuk ke depannya, privacy itu sangat dibutuhkan juga. Bukan hanya sebagai data, misalnya financial data, tapi mungkin kalau kita lihat di sektor-sektor lain, seperti healthcare sektor tentang kesehatan, dan memang sudah ada crypto-crypto yang bergerak di bidang healthcare, yang butuh membutuhkan data tersebut, dan kita pasti nggak maunya data tersebut dipublikkan gitu, tersebar luas gitu. Jadi memang privacy ini ke depannya mungkin akan dipakai. Kalau kita lihat inovasi crypto ini, makin lama bisa ada adopsi lah gitu ya. Dan ini kita bisa lihat beberapa seperti Monero, XMR, Zcash, ada Rose yang sempat kita bahas juga, lalu yang kita bahas sekarang Secret. Kira-kira potensi apa, dan ini mungkin dari kebeberapa ini, mungkin saya lebih pilih Rose ataupun Secret gitu ya. Monero dan Zcash saya nggak terlalu ini, secara fundamental ya. Tapi kita nggak akan terlalu bahas di situ. Kita bahas dulu Secret secara websitenya. adalah Secret, The Data Privacy Platform for Web3. Jadi dia sebenarnya adalah layer 1 blockchain ya. Tapi kalau misalnya seperti tadi kita Ethereum, Ethereum adalah public blockchain, kalau ini adalah private gitu, private network. Jadi di mana ya transaksi kita nggak akan terlalu kelihatan, di dalam secret network. Namanya juga rahasia gitu ya, secret. Kita lihat dari sini. Nah yang menariknya dari secret, yang menariknya adalah secret ini dibuat di atas jaringan kosmos gitu, atom. Dan kita tahu, kita sudah sempat bahas beberapa hal. Memang yang di jaringan kosmos atau atom sendiri cukup menarik. Dan fundamentalnya kuat-kuat seperti Binance, Terra, Terra Luna gitu ya, Crypto.com, Osmosis, Juno, Torchain. Dan ini beberapa lagi naik down juga yang di jaringan ini gitu. Dan salah satunya adalah secret. Kita bisa lihat dari sini, secret ya. Dan bahkan dia sudah support kosmos IBC juga di sini. Jadi udah bisa bridging antar blockchainnya juga. Karena kan dia internet of blockchain. Jadi itu yang salah satu bonus side lah. Atau plus point dari secret sendiri ya. Lalu kita lihat lagi di sini. The first blockchain with privacy preserving smart contract. Memang untuk private smart contract lah bisa dibilang seperti itu ya. Dia menggabungkan Ethereum smart contract. Lalu dia menggabungkan Monero privacy by default. Ya Monero ini yang sempat tadi kita bahas. Dia adalah salah satu kripto yang bergerak di bidang privacy. Lalu dengan kosmos scalability-nya dan interoperability-nya juga gitu. Dengan blockchain-blockchain lain bisa dihubungkan. Dan jadi namanya secret network. Jadi kalau secara fundamental mungkin teman-teman bisa lihat dari YPP-nya sendiri. Tapi kita bisa lihat lagi di sini secret network brings programmable privacy to all major blockchain. Jadi dia lagi membuat bridging-nya gitu ya. Jembatan-jembatan dari network A ke network B dan lain-lain gitu ya. Kalau kita lihat dari sini. Dia punya gambar. Ini dari Ethereum ke secret network. Ini sudah selesai nih. Live on mainnet. Jadi mainnet-nya sudah jadi. Nah lalu kita bisa perhatikan sekarang kosmos. Ada Binance Smart Chain. Ada Polkadot juga. Bahkan sekarang yang kosmos ini update terbarunya sudah bisa dilakukan juga. Dan ada Monero juga gitu ya. Lalu kita bisa perhatikan lagi di sini. Nah ini yang cukup membawa dampak positif di secret. di awal tahun 2022. Kenapa? Karena secret network ini. Dia mengumumkan 400 million dollars. Atau sekitar 400 juta dolar. Untuk funding ekosistemnya. Karena kan dia ada layer 1. Jadi dia butuh development di ekosistem decentralized application-nya dia. Ada di DeFi. Seperti decentralized exchange. Ada juga untuk secret NFT-nya. Yang akan kita sedikit bahas gitu ya. Dan backing-nya cukup besar. Seperti Divine Capital. Alameda Research. Coin Fund. Dan Hashkey juga. Sekitar 400 juta gitu. Jadi ya kalau kita lihat dari funding. Dia ada gitu ya. Capable. Lalu kita lihat dari sini. Kalau untuk sekarang. Bagaimana secara tokenomics-nya gitu ya. Kalau secara tokenomics-nya. Secret ini kita bisa lihat kan. Dia tidak ada maximum supply-nya gitu. Sedangkan total supply-nya sekarang 190 juta. Eh sorry. Secret supply-nya sekarang 163 juta. Dan kalau kita perhatikan di sini. Memang dia punya chain itu. Akan ada inflasi. Network inflation sekitar 15% per tahunnya. Network inflation-nya gitu ya. Tapi ini tergantung dari berapa banyak sih secret yang di-staking. Atau kalau di sini namanya bonded rate gitu. Kalau untuk sekarang sekitar 61% dari seluruh secret atau SCRT ini di-staking gitu ya. Staking-nya di mana? Kalau teman-teman beli ini bisa buka yang namanya Kepler Wallet gitu ya. Send secret-nya di sini. Lalu bisa di-stake dengan bunga kalau tidak salah sekitar 24% untuk sekarang. Tapi ini bunganya akan atau interest-nya itu bakal naik turun juga gitu ya. Bukan fix. Jadi itu yang bisa teman-teman perhatikan dari secret sendiri. Kita lihat dari sini. Account-nya dia. Sebenarnya kalau kita lihat dari sini cukup gak terlalu centralized. Kalau kita lihat dari account ini gak ada yang majority holding-nya gitu ya. Di sini kita lihat paling tinggi memang Binance. Karena Binance ini salah satu exchange yang mempunyai atau udah listing secret gitu. Jadi mungkin dia membutuhkan liquidity sekitar 13%. Lalu dia ada label-nya juga jadi cukup transparan. Ada ecosystem pool, ada buat burn A, ada buat burn C-nya dia untuk dibakar secret-nya. Ini sekitar 4%, 4%. Lalu kita lihat ke bawah sini gak ada sisanya mungkin sekitar 1, 0,8%. Jadi gak terlalu centralized lah gitu ya. Gak terlalu banyak yang well besar. Jadi ini cukup positif. Tapi ya secret ini mungkin salah satu kelemahan untuk sekarang ya. Kalau kita lihat dari validator-nya di sini masih sekitar 70. Jadi kalau kita bilang dia adalah decentralized network. Ya decentralized tapi masih sedikit tercentralisasi. Karena gak terlalu banyak juga sekitar 70 validator aja. Kalau kita lihat dari DeFi lama. Ini kita mau cek secara dia punya total value lock. Secret ini di ranking 47. Jadi masih jauh sekali. Berarti ya bisa dibilang pertama dia resikonya cukup besar. Tapi potensinya untuk dia naik juga cukup besar juga gitu ya. Jadi ya high risk high reward gitu. Dan kita lihat sekarang ini memang yang paling update atau yang paling besar di secret ini mungkin secret swap-nya sendiri. Bahkan dia ada tokennya yang namanya SeFi gitu ya. Tapi kita gak akan terlalu rekomendasiin SeFi juga. Karena lebih beresiko lagi. Kira-kira seperti itu SeFi. Kita lihat lagi di sini secret apa nih. Nah ini kita bahas sedikit mungkin dengan yang namanya secret NFT gitu ya. Karena NFT lagi hot. Nah secret sendiri bikin dia punya NFT. Artinya apa? Ini adalah NFT yang dirahasiakan. Itu yang private NFT gitu ya. Kita lihat dia punya ini. Di sini kita coba di move dulu. Nah kira-kira apa sih secret NFT? Verifiable ownership of goods and experience does not have to be public. Jadi ya kalau kita lihat di NFT mungkin banyak yang bisa melihat. Wah ini kira-kira wallet A ini memang NFT apa aja. Itu bisa di track gitu ya kalau kita di blockchain istilahnya. Tapi kalau di secret network itu setiap wallet itu ada yang dikasih key-nya sendiri gitu. Jadi hanya owner-nya aja yang bisa lihat. Tapi memang kalau kita perhatikan untuk sekarang tujuan NFT itu mungkin orang lebih untuk sekarang mungkin untuk sedikit flexing juga gitu ya. Oh ini kita punya NFT ini A dan NFT A atau NFT B gitu ya. Sedangkan tujuan secret network ini adalah NFT-nya biar nggak terlalu diumbar-umbar bahwa kita punya NFT apa. Kira-kira seperti itu ya bedanya. Kita lihat dari sini traditional NFT versus secret NFT. Ini ada perbedaannya kita nggak akan terlalu bahas yang non-fungible nih sama blockchain history-nya juga bisa dilihat. Sebenernya kalau traditional NFT ada public metadata. Sedangkan kalau misalnya secret NFT ya dia punya private metadata-nya sendiri gitu. Dan ada private ownership-nya yang tadi kita bilang. Yang hanya kalau misalnya ownership-nya mau kasih lihat baru bisa dikasih lihat. Tapi kalau mau private bisa private. Kira-kira seperti itu dan bisa ada kontrol. Itu lah kira-kira perbedaan dari secret NFT dan tradisional NFT. Cuma memang kalau di dunia sekarang tujuan NFT lebih karah untuk menyebar luaskan lah gitu ya. Oh kita punya NFT A, NFT B. Jadi mungkin secret NFT ini masih belum banyak digunakan mungkin ya. Tapi kita nggak tahu ke depannya bagaimana. Lalu kita lihat dari sini ekosistemnya. Nah ini mungkin kita lihat dari secara exchange kali ya. Exchange-nya dia. Untuk teman-teman yang mau lihat. Centralized Exchange ini yang available untuk secret mungkin seperti Binance, FTX, Huobi. Ini udah besar sih sebenarnya ya. Bahkan di toko crypto juga ada. Lalu ada beberapa exchange-exchange kecil seperti Mandala, MXC, Gate, dan Bitmart. Untuk Centralized Exchange juga available beberapa seperti ini. Uniswap, SushiSwap, PancakeSwap. Seperti itu ya. Nah sekarang kita bahas sedikit tentang teknikannya bagaimana. Kita coba update. Secret ini sebenarnya coin yang cukup udah lama gitu. Jadi bukan coin baru yang tiba-tiba pumping besar. Dia sebenarnya udah dari 2018. Jadi saya lihat kalau misalnya pun let's say ini bear market gitu ya. Secret ini teamnya tetap developing gitu ya. Bahkan di 2018 dia sudah survive bear market. Sempat naik lagi. Jadi ini bisa dibilang dia udah ada pengalaman juga lah. Kalau misalnya let's say market crypto winter ataupun hal-hal yang tadi kita bahas. Nah sekarang kita lihat dulu nih untuk secret bagaimana. Kembali lagi disclaimer on teman-teman. Nah tapi ini adalah beberapa level yang saya perhatikan untuk secret. Yang pertama kalau kita lihat secara short term ya. Memang support secret ini di level sekitar ya harga sekarang sih. Di sekitar level 4,3. 4,4 gitu ya. 4,4. Dan ini kita bisa lihat kenapa. Karena memang di sini dia ada sempat testing di sini. Ini sempat testing juga 2 kali di sini gitu ya. Dan level di sini cukup signifikan. Di sini teman-teman bisa lihat ada 2 resistance juga di level sekitar 4,3. 4,4. Ini untuk secret. Tapi kalau untuk market crypto sekarang mungkin lebih aman kalau teman-teman tertarik gitu ya. Dan ini kembali lagi ini cukup beresiko gitu. Jadi ya alokasinya teman-teman harus perhatikan sendiri. Money management dan risk managementnya juga ya. Kita nggak akan terlalu bahas di sini. Next supportnya gitu ya. Saya perhatikan kalau misalnya bitcoin nggak kuat dan terjadi penurunan. Which is bisa terjadi gitu ya. Kita lihat mungkin secret bisa atau SCRT ini mungkin bisa turun sekitar 18-17%. Dan altcoin-altcoin biasanya juga mengalami penurunan. Jadi mungkin bisa perhatikan secret di level sekitar 3,7. Ini mungkin good place atau harga yang bagus untuk misalnya teman-teman cicil dollar cost averaging gitu ya. Kita lihat dari sini apakah nanti di support ini dia bisa mantul atau nggak. Karena kita lihat memang privacy network ini cukup penting dan belum banyak yang rally tinggi juga gitu. Jadi ini salah satu yang kita perhatikan. Lalu next ya. Yaitu ini kalau benar-benar turun banget gitu. Kita lihat dari harga sekarang sampai ini bisa turun 45% lagi. Ya last supportnya mungkin di sekitar 2,45 dollar. Tapi saya rasa ini bisa bertahan sih di 2,45 dollar. Ini bisa menjadi consider lagi. Kalau misalnya teman-teman mau cicil beli lagi. Jadi ada 2 level. Kenapa di sini? Karena kembali lagi di sini dia sempat sideways nih. Dari 2021 sideways-nya cukup lama. TikTok-tiktok di daerah sini gitu ya. Support, support. Ini ada support walaupun breakdown ke bawah. Jadi overall itu adalah teknikal untuk secret. Nah sekarang kalau kita bandingkan untuk potensi bagaimana? Kalau secara potensi mungkin perbandingannya adalah kita bisa bandingkan secret dengan yang tadi. Monero gitu ya. XMR. Ini saya sudah bahas secret dengan market cap setara dengan Monero. Kalau market cap yang setara mungkin harga secret ini sekitar 18,72 dollar. Kalau dari harga sekarang 18 dollar itu nah sekitar 300% gitu ya. Tapi apakah dengan keadaan market cap setara ini 300% bisa? Ya mungkin nggak dalam waktu dekat juga kalau kita perhatikan sekarang. Karena kemungkinan besar Monero ini bakal turun harganya secret juga bakal turun gitu ya. Tapi kita lihat secara potensi ya secret masih ada gitu ya. Karena dia ranking 90 sedangkan Monero ini ranking 39. Mungkin secret bisa masuk dalam top 60 atau top 40 itu juga sudah lumayan bagus juga untuk SCRT. Kira-kira itu untuk update saya untuk crypto hidden gems. Dan kalau teman-teman suka video ini mungkin bisa komen di bawah ini. Dan mungkin kita bahas next crypto hidden gemnya lagi apa gitu ya. Dan sekali lagi thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.